Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Era digital yang berkembang masif secara global, bak pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi katalis inovasi dan menopang sendi ekonomi, namun di sisi lain memberi tuah ancaman penyebaran hoaks ujaran kebencian hingga keamanan cyber. Lebih jauh, kumpulan data dipandang sebagai kekayaan jenis baru atau The New Goal karena data merupakan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP diusulkan pemerintah agar tata kelola data menjadi lebih aman. Beberapa aturan yang diseruti diantaranya soal penggunaan media sosial oleh anak di bawah usia. Aturan ini tak membatasi usia, namun mencaratkan ada mekanisme identifikasi yang melibatkan orang tua ketika anak di bawah usia 17 tahun akan membuka akun media sosial. Ini sesuai adopsi dari General Data Protection Regulation atau GDPR, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa. Tidak ada batasan usia yang ada literasi agar menggunakan dan memanfaatkan ruang digital dan sosial media itu secara cerdas. Tidak mungkin dibatasi usianya. Kenapa handphone ini bisa dipegang oleh siapa saja? Dan justru seleksinya bukan di pemerintah, bukan di Undang-Undang, tapi di keluarga. Orang tua yang mengatur konten mana yang bermanfaat. Yang pemerintah atur adalah apa? Menjaga ruang digitalnya yang bersih. Jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat. Misalnya, hoax, disinformasi, ujaran kebencian. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menyoroti perat RUU PDP agar bisa diarahkan pada penanggung jawab, pengelola, dan penguasa data. Sehingga pengelolaan data pribadi bisa dipertanggung jawabkan, terutama data anak-anak. Semakin banyak data pribadi yang kita buka dan kita menyetujui konsennya, maka semakin banyak benefit yang kita dapatkan di sosial media tersebut. Itu dari sisi kita. Tetapi dari sisi pengelola data dan juga penguasa datanya, maka mereka akan bisa mendapatkan data yang lebih detail, sehingga data tersebut bisa mereka manfaatkan dalam kerangka bisnis big data. Nah, tetapi kita ketahui dampaknya bisa kemana-mana. Untuk itulah, maka pembatasan usia 17 tahun untuk pengguna media sosial ini, di RUU PDP lebih diarahkan kepada para penanggung jawab, pengelola, dan penguasa data. Kedepan pun, peran orang tua dalam mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosial bakal lebih besar, termasuk menentukan data yang perlu dibagikan dalam media sosial atau tidak lewat fungsi private. Selain keamanan data, anak-anak perlu dilindungi dari konten buruk di media sosial. Seperti konten jual beli bayi di Instagram, komentar jahat di platform digital yang pernah memicu bunuh diri artis Korea, hingga pembuatan status di media sosial serampangan yang menyeret pengguna ke penjara. Jika RUU ini lolos di Senayan dan rampung tahun depan, maka akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perkembangan platform digital di Indonesia. Lantaran hingga kini, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Tim Liputan CNBC Indonesia